Proyek Desa Dusun Sawah Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, diduga tidak berkualitas dan asal jadi. Warga Desa Dusun Sawah Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, angkat bicara bahwa bangunan yang telah diterapkan di tahun 2019 ini tidak ada kualitas dan asal jadi, beserta bangunan tumpang tindih. Bangunan tersebut bersumber dari alokasi dana desa adi di tahun 2019. Saat tim media jejakasustivi.com mendatangi warga setempat yang sedang dialokasikan bangunan inisial RS memaparkan, proyek ADD tahun 2019 kurangnya transparan, baliho yang ditampilkan berbeda sekali yang ada penerapan di lapangan. Dianggarkan bahwa tertera di APB Desa, pelaksanaan pembangunan bali desa sampai kini tidak ada dan ada juga perubahan APB Desa, tetapi tidak pernah diadakan musdes, serta peningkatan kapasitas perangkat desa tidak ada, terlaksana berarti sudah jelas program ini fiktif, ungkapnya. Lanjut KTRS, ada jalan rabat beton yang pernah dibangun di tahun 2016 sampai 2017, ternyata ditumpang tindihkan di bangunan tahun 2019 ini. Kedepan, kami sebagai warga desa Dusun Sawah menaruh harapan besar, semoga dinas bersangkutan tidak menutup mata, dapat mengecek langsung proyek yang diterapkan, tutupnya. Jadi gini, untuk pembangunan desa Dusun Sawah ini kan ada memang beberapa proyek, salah satunya yaitu anggaran dana desa atau ADD, kemudian ada juga kutaku. Nah untuk yang ADD sendiri, untuk yang 2019, memang sebagai masyarakat kami melihat, untuk kegiatan yang 2019 memang kurang transparan. Salah satu contoh, untuk APBD sendiri, apa yang dipaparkan di APBD yang ditampilkan di masyarakat berbeda dengan apa yang dikerjakan. Yadi, Priya Sakti JKTV Bengkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!